Nah pemirsa sambil menanti-nanti kapan MK akan mengumumkan jadwal sidang putusan gugatan sistem pemilu, kami akan mengajak Anda memantau bagaimana pembahasan mengenai gugatan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu sistem proporsional terbuka di tengah publik. Langsung saja kami akan mengajak Anda untuk menyimak ulasan dari Jua Jurnalis Metro TV di Semarang dan daya kata kita akan ke Reda Pulpi lebih dulu di Semarang. Silahkan Reda dengan informasinya. Iya Gemba kalau kita lihat di Jawa Tengah saya berbicara dengan sejumlah masyarakat memang ini mayoritas pemilih untuk pemilu sistem proporsional terbuka karena mereka merasa jika proporsional tertutup ini mereka tidak dapat memilih calon legislatif ataupun wakil rakyat yang akan mewakili mereka nantinya siapa secara individu sehingga mereka ada sedikit kekhawatiran jika nanti mereka tidak dapat memilih individu secara langsung dan hanya memilih partai nanti individu tersebut tidak mengerti dan juga tidak sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Nah ini ternyata sejalan dengan salah satu hasil survei yaitu yang menyebutkan bahwa 71-73% masyarakat ini memilih sistem proporsional terbuka. Ini lebih banyak dibandingkan masyarakat yang menginginkan proporsional tertutup ini hanya 16-19%. Bahkan kami juga berbincang dengan sejumlah calon legislatif begitu yang berasal dari kota Semarang dan Jawa Tengah menyebut bahwa jika nantinya ditetapkan secara tertutup mereka tidak dapat lebih dekat dengan masyarakat karena belum tentu mereka akan dipilih partainya untuk mewakili suatu daerah tertentu. Sementara jika nanti ditetapkan sistem proporsional terbuka mereka dapat lebih dekat dengan masyarakat dan lebih mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat di lapangan. Demikian pun dengan masyarakat mereka lebih banyak yang menginginkan terbuka tapi ada yang menarik gemah dari ramainya sistem proporsional ini karena dari masyarakat sendiri akhirnya mereka lebih mengerti mengenai politik begitu tentang bagaimana nantinya pemilu akan berjalan karena kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya biasanya ketika jelang pemilu mereka menyebut mereka hanya akan memilih atau tidak memilih. Nah begitu saja tapi disini mereka lebih memahami lebih dalam mengenai sistem proporsional terbuka dan juga tertutup. Tapi meskipun masih banyak yang kontra atau tidak setuju ternyata masih ada juga beberapa pihak yang merasa pro atau setuju dengan diberlakukannya sistem proporsional tertutup seperti berikut ini. Secara pribadi saya lebih setuju untuk yang sistem terbuka ya mas. Memilu itu kan wujud nyata dari pesta demokrasi yang ada di Indonesia dimana sesuai dengan artinya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau misalkan saja kita menggunakan sistem pemilihan yang tertutup disitu ada sedikit nilai demokrasi yang tercederai karena rakyat itu kan mempunyai hak untuk memilih. Dia memilih itu mau siapa aja terserah rakyat tapi kalau pakai tertutup disitu ada campur tangan elit istilahnya. Tentunya kami mendukung untuk yang terbuka karena masyarakat akan memilih sendiri wakil yang akan mewakili masyarakat di lingkungan itu sendiri jadi dia bisa memilih mengetahui kondisi dan situasi apa yang dibutuhkan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Sedangkan kalau tertutup itu sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab atau wakilnya itu akan ditentukan oleh masing-masing partai. Nah kalau masing-masing partai itu sendiri nanti yang menentukan wakilnya itu bisa memungkinkan dari dewan atau wakil itu yang ditunjuk di suatu wilayah itu kemungkinan belum atau tidak mengetahui apa yang sangat diperlukan di wilayah tersebut. Saya yang sedang mencalekkan juga merasa dirugikan kalau proposional itu tertutup karena ya saya tidak bisa membangun kedekatan dengan masyarakat kedua partai juga belum tentu memilih saya untuk daerah-daerah tertentu kemudian juga hal-hal yang sudah saya lakukan ketika pencalekan kan juga melalui beberapa syarat yang sudah saya lakukan ya lebih ke terbuka aja sih kak karena ya biar bagaimanapun masyarakat akan merasakan atau mengenal lebih dalam wakilnya gitu loh. Nah kalau itu adalah tanggapan dari sejumlah calon legislatif ya ternyata mayoritas masih memilih pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Lalu bagaimana dengan masyarakat? Kita simak berikut ini. Pemilu proporsional terbuka itu lebih ideal ya untuk diterapkan di Indonesia karena kita sebagai anak muda menilai bahwasannya kedekatan kita dengan para calek itu lebih penting ya daripada kedekatan kita dengan partai tertentu begitu karena yang nanti akan turun ke wilayah-wilayah itu kan calek-caleknya seperti itu bukan partainya jadi menurut kita penting untuk melihat latar belakang dari calek lalu latar belakang calek yang nantinya akan kita pilih sebagai wakil kita di Senayan nanti. Karena sebagai individu yang mempunyai hak demokrasi, yang mempunyai hak untuk memilih tentunya saya ya sistem proporsional terbuka karena saya akan mengenal lebih dalam dan lebih lanjut terkait calek tersebut gitu loh visi misinya nah ngapain saya juga tidak mengenal caleknya saya tetap tahu nanti kalau di sistem tertutup kan memang semua dalam keputusan kan dicanangkan oleh partai politik laga-lagak tahu kalau caleknya ex narapidana koruptor kan saya tidak mengenal lebih baik saya jadi secara saya pribadi sebagai masyarakat biasa ya lebih condong ke proporsional terbuka itulah pemirsa hasil dan juga tanggapan dari masyarakat Jawa Tengah sebelumnya ada tanggapan dari calon legislatif yang kalau kita lihat memang rata-rata mayoritas masih memiliki pemilu dengan sistem proporsional terbuka lalu bagaimana dengan di Jakarta? saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan langsung ulasan dari Sisilia Sinabariba dari gedung MK Jakarta Sisil silahkan iya Reda Pupi terima kasih atas laporan Anda dari Sumarang dan pemirsa ternyata pembahasan mengenai sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup yang saat ini terus diuji oleh Mahkamah Konstitusi terus menjadi pembahasan bahkan selama 6 bulan terakhir sejak permohonan uji material ini diajukan oleh sejumlah pihak pada bulan November 2022 yang lalu kalau kita melihat memang di Jakarta saja di Ibu Kota ini banyak masyarakat yang juga berharap nanti agar Mahkamah Konstitusi dapat memutus uji material ini untuk tetap pada sistem proporsional terbuka pernyataan saya ini juga bukan tidak berdasar karena kalau kita melihat dari sejumlah survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang ada di Indonesia kami menggunakan ada beberapa lembaga survei di sini untuk memastikan bagaimana preferensi masyarakat kita akan melihat dari lembaga survei SMRC yang melakukan survei pada periode Mei 2023 jumlah atau persentase masyarakat yang menginginkan untuk tetap pada sistem proporsional terbuka angkanya besar mencapai 72% sementara masyarakat yang tetap atau setuju jika nanti sistem proporsional ini tertutup hanya 19% hasil survei SMRC ini juga sejalan dengan survei yang dilakukan oleh lembaga survei indikator politik Indonesia bahkan angkanya jauh lebih besar masyarakat yang berharap sistem proporsional tetap pada sistem pemilu dengan proporsional terbuka angkanya mencapai 80,6% dengan persentase yang memilih untuk kembali ke sistem proporsional tertutup hanya 11,7% nah kemudian jika nanti Mahkamah Konstitusi memutus uji material ini untuk mengembalikan sistem pemilu kepada sistem proporsional tertutup muncul pertanyaan berikutnya apakah perlu dilakukan veto atau pembatalan keputusan terhadap hasil keputusan Mahkamah Konstitusi ini jika melihat survei yang dilakukan oleh Metro TV kami menampung aspirasi masyarakat melalui media sosial yang dimiliki oleh Metro TV menunjukkan bahwa 93% netizen yang memberikan suara yang pada media sosial Metro TV menyatakan perlu untuk dilakukan veto atau pembatalan keputusan jika nanti Mahkamah Konstitusi memutus sistem pemilu kembali kepada sistem proporsional tertutup sementara 7% yang menyatakan tidak perlu untuk melakukan veto terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nah kalau kita melihat lagi pada grafis berikutnya bahwa ternyata polemik ini juga terus mengundang perhatian dari para anggota DPR RI 8 partai di Senayan atau DPR RI sudah menyatakan secara tegas penolakan mereka terhadap sistem pemilu dengan proporsional tertutup ada partai Nasdem, partai Amanat Nasional, kemudian Golkar, P3, PKB, Gerindra dan juga ada PKS dan partai lainnya juga menyatakan untuk menolak sistem proporsional tertutup yakni PDI Perjuangan nah kemudian saat ini yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi ini dapat memastikan agar saat ini yang berlangsung yakni rapat permusyawaratan hakim dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel karena saat ini hakim telah mengumpulkan hasil kesimpulan dari pihak terkait dan sedang melakukan permusyawaratan yang digelar secara tertutup bagaimana memastikan agar mekanisme ini dapat berjalan dengan lancar sekarang kita akan dengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mekanisme RPH ya seperti RPH pada umumnya RPH itu bersifat tertutup RPH itu agendanya membahas perkara kemudian mengambil kesimpulan dihadiri oleh 9 hakim konstitusi tertutup itu ya di lantai 16 yang dibantu oleh pegawai-pegawai yang tersumpah nah berapa lama RPHnya tergantung pada dinamika pembahasan itu bisa jadi cepat bisa jadi juga butuh waktu tidak ada yang baku terkait itu tetapi kan ada proses ini dibahas dulu kemudian ambil keputusan masing-masing hakim membuat LO kemudian dibuat draft putusannya setelah disisir semua diteliti sudah siap putusannya baru kemudian diakindakan sidang pengucapan putusnya seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh jurubicara makamah konstitusi Fajar Laksono bahwa ada 9 hakim di makamah konstitusi yang saat ini terus melakukan rapat permusyawaratan hakim berdasarkan kesimpulan yang sudah disampaikan oleh pihak terkait pertanyaan yang akan dimunculkan kembali ke masyarakat berikutnya adalah bagaimana agar keputusan yang nanti diambil oleh makamah konstitusi ini transparan, akuntabel dan juga berbasis kepada rakyat mengingat demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat apa jawaban dari jurubicara makamah konstitusi Fajar Laksono? kalau soal itu karena memang kan gak ada yang bocor dibahas aja belum kan kita sampaikan begitu ini baru kesimpulan belum lagi di agenda dan RPH lalu bagaimana logikanya itu bisa bocor dan itu sudah diklarifikasi juga oleh yang bersangkutan saya tidak menyebut bocor-bocor apa tapi saya mendapatkan informasi yang kredibel dan disebut itu bukan dari MK berarti case close ya mas Gita berarti sudah selesai ya tidak tunggu lagi nanti ada perkembangan seperti apa pemirsa wajar tentunya jika publik kemudian memunculkan keraguan bahkan kecemasan terkait dengan keputusan yang akan diambil oleh makamah konstitusi nantinya karena selain memang tidak ada batas waktu bagi makamah konstitusi untuk menentukan ataupun memutuskan keputusan terkait dengan uji materi undang-undang pemilu ini ada juga pernyataan yang disampaikan oleh Deni Indrayana terkait dengan bocoran mengenai putusan dari makamah konstitusi benarkah informasi yang diterima Deni tersebut? seperti disampaikan di banyak kesempatan saya kira makamah konstitusi tetap dalam koridornya itu ya semua orang mengawasi sekarang bahkan sidang sidang juga diselenggarakan secara terbuka semua orang bisa memonitor bisa melihat artinya kita serahkan lah sekarang kepada hakim konstitusi dengan kewenangan yang dimiliki dengan tiga tadi itu kan dengan fakta persidangan dengan keyakinan dengan alat bukti nah kita serahkan saja sambil terus kita monitor pemirsa tugas kita bersama untuk terus mengawal bagaimana jalannya nanti hasil putusannya akan disampaikan oleh makamah konstitusi kita menanti agar nanti makamah konstitusi benar-benar dapat memutus uji materi ini sesuai dengan kehendak dan juga aspirasi dari masyarakat kembali ke Anda Gemah baik terima kasih Cecilia atas informasinya benar sekali karena memang siapa lagi para caleg ini akan ber mengerjakan tugas kalau bukan kepada masyarakat ya Cecil terima kasih Cecil